Intro Mistis di mata seorang jarah jasmine itu seperti apa? Mistis di mata saya itu kayak apa ya? Melihat yang gak bisa dilihat oleh orang lain. Intro Nah boleh diceritakan gak sih? Awal dari seorang jarah jasmine ini akhirnya menyadari bahwa dia punya kemampuan untuk melihat. Sebenernya dari kecil sih ngeliat-ngeliat gitu. Awalnya lagi tidur. Terus tidur kayak ada yang lewat gitu. Model-modelnya sih kayak kutil anak lewat gitu. Karena masih kecil kan belum terlalu ini. Tapi tuh kenapa bulu kuduk tuh merinding gitu. Terus liat-liat yang sejenis itu. Dan semakin tumbuh besar tuh kayak menyadari. Oh ini kayaknya kalau aku liat kok yang lain gak bisa liat gitu. Nah terus ketika lo tahu lo punya kemampuan ini. Terus apa yang lo lakukan? Apakah langsung melakukan sebuah ritual atau apa? Atau pergi ke siapa? Kemana? Enggak sih aku gak kemana-mana. Paling coba kayak awal-awalnya takut. Sampai sekarang pun masih takut. Takut banget sih apalagi kalau jenis-jenisnya tuh serem-serem. Masih nunduk gitu takut. Tapi pernah kayak dibawa ke orang-orang yang lebih pinter kayak Pak Haji itu. Malah jadi sakit gitu. Ini kan berarti kan Mbak Zara nih ada, masih ada rasa ketakutan ya. Yang menariknya kenapa memutuskan untuk terjun di beberapa film horror dan program-program horror? Karena aku suka, apa ya, tantangan gitu. Jadi kayaknya menarik aja. Dan sebenarnya aku takut, tapi aku penasaran. Pengen tahu gitu ada sosok apa lagi gitu. Terima kasih telah menonton!